Assalamualaikum teman-teman sekarang kita berada di Langkisau Resort di Langkisau Resort ini kita menemukan ini teman-teman sebuah tas kantik dari zaman Belanda kotak ini dulu digunakan oleh Rufi sang pelarut yang bermain di film ini aslin dari zaman Belanda ini anti gempa kalau gempa kotak ini tidak akan koper ini dibikin dari plat besi dan ada kunci-kuncinya dari kuningan teman-teman nah satu lagi ini teman-teman kita menemukan telepon kuno tadi tampak berapa nih teman-teman dari zaman Belanda Erickson punya ya teman-teman buatan Sweden ini selain kita berbicara ini buat Mik salah gak? oh salah jadi cara pemakaian seperti ini kawan-kawan ini buat kita mendengar ini buat berbicara jadi ketika ada yang menelpon dengar sih loh ah baru dibalik panggilan pertama buat bapak mas boy oke tunggu loh baksa loh menengah bunyi telepon loh jadi yang ini alatnya buat transfer eh receive ya teman-teman buat mendengar ke telinga nah ini buat transmit buat bicara ini lonceng nada drink teman-teman oke teman-teman ini kondisi langkisau resort langkisau resort ini teman-teman kalau dari kota painan ini kisaran ada dua kiloan ya sebelum kota painan dan langkisau resort ini terletak di daerah ketinggian teman-teman ya kisaran 200 meter lah kalau kita pinggian kalau dari laut ya memang terletak di pinggian laut teman-teman dan kalau viewnya ke arah barat itu langsung ke laut dan yang unik sama langkisau resort ini semua bangunan itu terbuat dari kayu kayaknya kayu kelapa semuanya dari kayu kelapa teman-teman kecuali fondasi dan membuatnya sejuk di dalamnya nah ini kondisi dalam ya teman-teman semuanya dari kayu kayu kelapa ya teman-teman ini adalah pemandangan ke arah utara ya teman-teman langsung ke bukit-bukit nah ini aulanya teman-teman buat ya pertemuan dapat-dapat besar ini enak disini dan ini semuanya dilengkapi ya fasilitas-fasilitasnya sini juga ada apa musyala ini masalahnya yang langgar ya teman-teman bagus yang sejuk oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita lanjut dulu ke kawasan mandi teman-teman kita mau lihat-lihat dan mau men survei di jalan keluar dari anai resort jalannya yang asik juga teman-teman bergelombang oke teman-teman nah kita sampai sampai jalan keluar ke kanan berarti ke kota Painan kalau kita ke arah kiri ya teman-teman ini kalau kita ke kanan langsung kita ke puncamada ya teman-teman tapi kita lihat dulu seperti itu ke arah kanan kalau ke mandi itu dimana dong mandi itu pak yang untuk kembali 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 kita masuk ke arah kampung nelayan ini teman-teman nelayannya ini ke arah dermaga kalau kita mau ke pulau-pulau kecil-kecil kita kena lewat ke jalan makan dan terkenal pulau pulau cubadak yang dikontrak sama orang itali teman-teman pulau itu yang punya orang Indonesia tapi kita harus bayar masuk karena sudah dikontrak sama orang itali itu teman-teman nah sekarang kita mulai menandang puncak mandi di kawasan mandi ini ada puncak mandi kenapa mandi mandi itu adalah ibu mandi ini dia teman-teman pemandangan arah laut puncak mandi ini kita dipotongan misalnya cari investor kawasan mandi kita lagi berada di kawasan mandi di sini kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali seperti orang bilang ini seperti laca lompat di kawasan mandi di kawasan mandi puncak juga yang di bawahnya ada sungai yang menyala-nyala sungai nyalu di sini jalannya yang nandak nurun tapi asik teman-teman jalannya luas besar dan bersih caranya jalan baru dibikin ya yang baru setelah tiga tahunan dari sekarang teman-teman puncak sungai nyalu ada yang bilang ini puncak paku teman-teman cukup bagus juga teman-teman pendangnya sekarang kita coba ngezoom zoom sebuah bot namanya ngezoom pakai hp hasilnya kayak gini teman-teman sudah habis zoom ini ini dia daerah sungai nyalu teman-teman sungai nyalu tampik memukik teman-teman ini si omuang lagi ngapanya oke kita lanjut lagi teman-teman ini jalannya curam tapi karena efek kemerahan kurang turun jalannya curam ini makanya agak pelan-pelan lautnya Indonesia begitu indah ya teman-teman itu ada yang sebelah teman-teman ada yang kayak teluk kecil itu airnya lautnya biru teman-teman banyak yang berenang kita lanjut lagi teman-teman lanjutkan air lumayan merat teman-teman nah ini turunan tajam teman-teman dulu kalau sebelum di asfal ya mobil usah naik ya disini teman-teman dari padang di sungai Nyalo yang terkembu itu 5 jam wah sangat lama teman-teman kalau sekarang ya satu jam teman-teman dan habis dari sungai Nyalo teman-teman nanti ada kita ketemu sama kampung Nyalayan lagi teman-teman namanya sungai Pinang disana banyak kapal-kapal yang untuk mencari ikan dan juga ada burbur kecil untuk persewan wisata pulau dan juga banyak teman-teman pulau kesumpahan pulau setan pulau sultan pulau bronjong sikuai mandi nah ini dia teman-teman keunggungannya lumayan lumayan curam itu teman-teman jadi disana kelihatan sungai Pinang oke teman-teman kita lanjut selanjutnya teman-teman terima kasih telah menonton jangan kawan lain dan selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati